Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyudu Willosmono disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas dari suatu faktor yang memiliki 2 sampel disini sebagai contoh, di dalam Excel yang saya punya disini kalau kalian perhatikan baik-baik disini saya punya data terkait berat badan dari program studi S1 dalam satuan kilogram dan berat badan D3 dalam satuan kilogram disini kalau kita lihat ada berat badan dari program S1 ini ini ada 5 observasi, sementara yang di D3 ini hanya 3 bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Jarko Webera ini tapi pada saat kita memiliki faktor yang hanya terdiri dari 2 sampel yaitu disini sebagai contoh di video ini yaitu S1 dengan D3 jadi berat badan dari program studi S1 dengan D3 pertama-tama disini kalian bentuk terlebih dahulu ada faktor dan juga berat badan jadi disini adalah faktor sampelnya kalian masukkan sebanyak yang jadi faktor pertama kalau disini ada 5 maka disini kalian tuliskan S1 sebanyak 5 kali kemudian tinggal kalian copy nilainya kemudian tinggal pas tekan saja disini jadi disini tinggal menyesuaikan dengan banyaknya sampel yang ada di sampel pertama ini sehingga ada 5 observasi sementara untuk D3 juga sama karena ada 3 kita tuliskan sebanyak 3 dan disini nilainya tinggal kalian copy paste saja ke bagian disini kemudian disini kalian bisa menuliskan bentuk hasil transformasinya dengan menggunakan rumus Excel yang ada disini ini rumus Excel ini sudah saya jelaskan sebelumnya pada di video sebelumnya jadi ini menggunakan transformasi bokcok jadi ini fungsinya Fx sama dengan jika nilai lambdanya tidak sama dengan 0 maka kita menggunakan rumus X pangkat lambda sementara kalau lambdanya sama dengan 0 menggunakan fungsi logaritma natural X disini kebetulan saya sudah menyiapkan templatenya nanti kalian bisa sesuaikan dengan kondisi sampel yang kalian miliki disini jadi disini ada lambda kalau misalnya tanpa transformasi ini nilainya dituliskan dengan 1 sehingga nanti di hasil transformasinya akan bernilai dengan dirinya sendiri jadi disini hasil transformasi berat badannya adalah nilai dirinya sendiri sementara untuk hasil transformasi yang 53.000 ini maksudnya 53,000 bukan 53.000 ini nilainya juga akan sama begitu pun juga 65 juga nilainya akan sama begitu pun seterusnya juga akan sama dengan menggunakan rumus IF itu jika disininya J3 ini dalam dolar karena nantinya kalau kita scroll ke bawah nilainya akan mengikuti semua ini rumus sebelumnya nah disini jika nilai J3 sama dengan 0 nah berarti nilai J3 ini kalau bernilai 0 maka fungsi yang digunakan adalah logaritma natural seperti yang dituliskan disini sementara disini kalau misalnya nilainya selain 0 maka kita menggunakan fungsi pangkat yang ini X pangkat lambda karena disini awal-awal kita permulaan kita coba tanpa transformasi dulu sehingga kita buat nilainya 1 cuman kalau misalnya ternyata nanti hasilnya tidak normal kita akan coba nilai kisarannya dari min 5 sampai 5 ini berlaku nilainya itu bisa berupa bilangan bulat atau bilangan rasional atau bilangan real yang penting kisaran nilainya itu antara min 5 sampai 5 sementara banyaknya sampel kita gunakan fungsi count if dengan disininya f.f berarti maksudnya itu adalah nilai pada hasil transformasi ini dari yang nilai ada angkanya sampai yang terakhir ada angkanya jadi disini kita tidak perlu lagi menurutkan angka disini misalnya f2 sampai f9 ini tidak perlu karena ini nanti hitungannya akan mendapatkan nilainya sebanyak 8 8 ini dari mana? karena disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 jadi disini ada 8 sel angka yang terisi begitu pun juga untuk menghitung squareness atau kemencengan dengan menurutkan rumus sama dengan square f dibagi f f nya itu adalah nilai fungsi transformasinya ini kemudian untuk kurtosis, kurtosis ini juga sama itu nilai keruncingannya juga sama dengan menggunakan rumus kurt kemudian f bagi 2f ini juga seperti ini kemudian untuk c square hitung ini didapat dari rumus ini jadi c square hitung sama dengan nilai n atau nilai total observasinya dikalikan dengan nilai squareness kuadrat dibagi dengan 6 ditambah dengan nilai kurtosis dikuadratkan dibagi dengan 24 ini rumusnya jadi disini kalau kita menggunakan rumus j4 berarti j4 itu adalah si nilai ininya jadi j4 disini adalah si nilai n nya kemudian j5 itu adalah nilai squareness dibagi dengan 6 6 itu dari rumusnya kemudian j6 lagi j6 itu disini adalah nilai kurtosis dikuadratkan kemudian dibagi dengan 24 kemudian kalau kita tuliskan kemudian kita enter maka hasilnya 0,416 kemudian disini nilai p value tertulis cidis buka kurung c j7,2 ini artinya berarti nilai c square hitung kita lakukan distribusi dengan derajat bebasnya sebesar 2 sehingga kita dapat disini cidisnya bernilai 0,812 disini nilai alpha bisa kita tentukan sendiri mau berapa nilai yang ingin kita gunakan apakah 0,05 ataupun berapa nah barulah disini kita melakukan sebuah keputusan jangan lupa untuk sebagai catatan kalian bahwa disini kalau kita ingin melakukan kriteria keputusan ini yang perlu kalian ketahui bahwa untuk melakukan kriteria keputusan ini selalu kalau misalkan dia dikatakan tolak H0 jika nilai p value nya dia lebih kecil dari alpha nah karena kita lihat disini nilai p value nya itu sebesar 0,812 itu nilainya lebih besar dari nilai alpha yang kita gunakan 0,05 maka kesimpulannya yang diambil disini itu berupa terima H0 jadi kita dapat kesimpulannya berupa terima H0 karena disini kalau terima H0 berarti artinya itu data berdistribusi normal perlu diingatkan kembali bahwa H0 itu adalah data berdistribusi normal sementara kalau H1 itu kebalikannya itu data tidak berdistribusi normal nah jadi H1 itu tidak berdistribusi normal dengan kita memanfaatkan fungsi Excel yaitu if J8 sama dengan J9 berarti J8 itu nilai p value jika nilai p value nya kurang dari J9 berarti kita tuliskan koma tanda kutip data tidak berdistribusi normal kemudian koma lagi kutip 2 data berdistribusi normal karena datanya berdistribusi normal maka kita disini dari data yang sudah kita tuliskan yaitu data tentang target berat badan S1 dengan D3 artinya data ini kita bisa gunakan dengan menggunakan metode statistika parametrik yaitu menggunakan uji rata-rata 2 sampel T independen kenapa dengan menggunakan uji rata-rata 2 sampel T independen karena disini kita akan melakukan menguji apakah benar rata-rata populasi berat badan S1 dengan D3 itu rata-rata berat badannya sama atau berbeda kita bisa menggunakan uji parametrik ini demikian video yang bisa saya sampaikan terkait uji normalitas video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji homogenitas dengan menggunakan Microsoft Excel ini